Sampai jumpa di video selanjutnya Dia ingin sekali membawa anaknya bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Mahatma Gandhi Kenapa? Karena si ibu ini melihat ada satu hal yang dikatakan mungkin kebiasaan buruk yang dilakukan anaknya Sudah berulang-ulang kali dinasihati, tidak bisa mendengarkan, tidak mau mentaati Akhirnya dia memutuskan untuk berjumpa dengan Mahatma Gandhi agar bisa memberikan nasihat kepada anak itu Nah sesampainya bertemu dengan Mahatma Gandhi, saudara, si ibu ini bercerita Karena kalau anaknya ini suka sekali makan permen dan menurutnya ini adalah kebiasaan yang sangat buruk Kenapa? Karena bukan hanya dia senang dengan menikmati permen itu, melainkan terlalu berlebihan, saudara Kita tahu kan yang namanya berlebihan itu juga kan tidak baik, saudara, saudara Kenapa? Setiap kali dia belajar, dia harus sambil mempunyai permen Bahkan ketika dia makan pun dia harus sambil mempunyai permen dan ini menurutnya adalah satu kebiasaan yang sangat buruk Dan untuk itu dia minta bantuan kepada sang bapak bangsa India ini supaya bisa menasehati anaknya agar menghentikan kebiasaannya yang berlaku Lalu ketika sudah menyampaikan itu kepada Mahatma Gandhi Seorang tokoh India ini dia mengatakan Kalau begitu tunggulah dua minggu lagi ya bu Ibu bisa pulang dulu, tunggu dua minggu, setelah dua minggu datanglah ke sini lagi sambil membawa anak itu Lalu saudara-saudara si ibu ini merasa heran Kenapa harus menunggu dua minggu? Kenapa harus saya pulang dulu? Kenapa gak sekarang langsung diberikan nasehat? Tapi apa boleh buat saya harus mengikuti nasehat apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi Sekalipun dia heran ya terpaksa dia menuruti Nah singkat cerita saudara setelah dua minggu kemudian ibu dan anaknya ini datang lagi Lalu Mahatma Gandhi langsung menasehati anak itu Dengan lembut sekaligus dengan penjasa Dan akhirnya anak itu mendengarkan Lalu mau menuruti dan melakukannya saudara Dan ibu ini sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Mahatma Gandhi Lalu sebelum pamit si ibu ini masih sedikit apa ya Sedikit penasaran ya tentang hal kemarin itu Kenapa sih dia harus menunggu dua minggu? Padahal tadi gak nyampe lima menit langsung selesai Anak itu mendengarkan mau menuruti anak itu saudara Dan selama dua minggu ini saya bingung sekali Apa sih yang dimaksudkan saya harus menunggu dua minggu? Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Mahatma Gandhi Lalu Mahatma Gandhi itu menjawab dengan sangat pinjaksana saudara Dia katakan Selama dua minggu ini saya berusaha menghilangkan kebiasaan buruk saya juga Apa itu? Soalnya saya juga suka sekali makan pramir Itu jawaban Mahatma Gandhi Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan menjadi teladan itu Boleh dikatakan gampang-gampang susah Gak gampang untuk menjadi teladan Apalagi meneladani saudara Termasuk meneladani kasih yang Yesus sudah melakukan Nah saudara-saudara mari kita bersama-sama membuka satu bagian kirman Tuhan Dari Injil Yohanes Kita buka dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat 35 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Saudara yang di dalam Tuhan Untuk itulah ya Bahwa sesungguhnya hal yang paling utama bagi pengikut Kristus itu adalah apa Harus punya kasih Kasih yang apa ya Kasih yang kayak gimana Yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus Kasih yang seperti apa Kasih yang bukan cuma sekedar kita gembar-gemborkan di mulut kita saja Kasih yang bukan hanya sebatas keluar dari mulut orang-orang Kristen atau orang-orang percaya Tapi kasih itu kasih yang harus memang dilakukan Tuhan Yesus adalah teladan utama bagi kita Makanya kita wajib mengikuti dan meneladani dia Sebagai sanggup Dan kalau sampai kita tidak melakukan Pertanyaannya adalah apakah layak kita disebut sebagai orang Kristen Apakah layak kita disebut sebagai pengikut Kristus Saudara Saya sih sering banget dalam hal mengasihi gitu ya Iya dong Saya kan orang Kristen Saya paling gampang sekali Kalau Saya mengatakan Saya mengasihi Kenapa Jelas dong Saya pengikut Kristus Ya buktinya dalam kelompok kami Dalam komunitas kami Kita saling mengasihi Saudara-saudara Mengasihi orang lain yang mengasihi kita Itu mah biasa Saudara-saudara Kita mengasihi dia karena dia mengasihi saya Saya mengasihi kelompok ini Karena memang kelompok ini juga mengasihi saya Kita saling mengasihi Itu biasa Saudara-saudara Semua orang juga bisa melakukan hal seperti itu Saudara-saudara Bahkan orang di luar Tuhan juga bisa melakukan hal seperti itu Saudara-saudara Tapi kalau coba kita simak baik-baik Seperti dikatakan di dalam Injil Matius 22 ayat 39 Inilah perintah Tuhan Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ini berarti sasaran kasih Itu siapa saja Yang baik terhadap kita maupun yang membenci Atau bahkan memusuhi kita sekalipun Sebagai mana disinggung juga di dalam Injil Lukas 6 ayat 27 Dikatakan apa? Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdo'alah bagi orang yang mencaci kamu Ini bukan perkara mudah Kita gampang mengatakan Hidup itu harus saling mengasihi Hidup itu harus saling berbagi Yang kita mau kasihi Yang kita mau bagi itu kepada siapa? Apakah mudah kita berbagi dengan orang yang tidak suka dengan kita? Apakah mudah kita mengasihi orang yang membenci kita? Itu tidak segampang kita membalikkan kelapa tangan juga Tapi ibu saudari kasih di dalam Tuhan Tentu kita tahu juga Kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi Yang paling banyak dihinat Paling banyak dihujat Dicaci, dicelak, diludahi Bahkan disakiti lebih daripada siapapun Yang pernah hidup di dunia ini Bahkan kalau kita lihat sejarahnya dari Yesus lahir Kelahiran Yesus saja sudah sangat-sangat menyedihkan Kalau kita tahu, saudara-saudara Kenapa? Seorang raja besar Haredes Seorang raja besar saja sudah punya niat untuk apa? Untuk membunuhnya Bahkan sampai pada masa pelayanannya di bumi Tidak lepas dari orang-orang farisi, saduki, ahli taurat Yang begitu mencela dan menggunakan berbagai cara Untuk apa? Untuk menjatuhkan Untuk menyingkirkan Bahkan berniat untuk menghabisinya Penderitaan yang cukup luar biasa, saudara Hingga sampai Yesus harus mati di kamisah Penderitaan yang luar biasa Nah, tapi saudara-saudara Yang terkasih di dalam Tuhan Walaupun mengalami penderitaan yang begitu hebat, saudara-saudara Yesus tidak pernah membiarkan hatinya Dikuasai oleh rasa benci, rasa sakit hati, dendam Tapi yang memang gampang-gampang susah sih Untuk yang namanya menyatakan kasih Seperti Yesus itu Jadi memang cuma mudah diucapkan saja, saudara Kalau kita mau jujur Tetapi kenyataannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Serat banget untuk dilakukannya Prihal mengasihi Bapak-Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Sejujurnya Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi kendaklah Seseorang untuk bisa mengujudkan kasih yang Yesus telah teladankan itu kepada kita, saudara Pertanyaan ini paling sering kali muncul dalam percakapan Percakapan gitu ya Dalam diskusi-diskusi Bahkan dalam sharing firman Tuhan Entah itu di dalam kelompok penguridan Bahkan di dalam penelahan Alkitab Di gereja-gereja Tuhan Itu banyak sekali bermunculan tertanyaan seperti itu, saudara-saudara Oke, Bapak-Ibu, saudara Kalau memang ada kendala-kendala ini dan itu ya Tapi luar biasanya Tidak sedikit juga orang yang baik Orang yang rela hati mau menyatakan kasih kepada orang lain Bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun Luar biasa, saudara-saudara Kepo enggak? Kepo Kira-kira siapa mereka yang bisa tergerak untuk melakukan itu? Siapa mereka? Saudara Biasanya Biasanya mereka adalah orang-orang yang justru Bisa membuat kita sedih Dan akhirnya Kita berpikir Secara pribadi Kalau Bapak-Ibu, saudara Dulu suka lihat acara di TV Dulu sih, sekarang banyakan orang pernah nonton Youtube sih Dulu ada acara di salah satu Stasiun TV Ketika ada seorang yang minta tolong Minta bantuan Justru yang tergerak hati Mau membantu Mau menolong Itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya Layak dibantu juga Ya Beraneka ragam sih Commentnya gitu ya Ada yang bilang A itu settingan A itu pencitraan Dan lain sebagainya Kalaupun memang itu settingan Atau pencitraan Apa alasannya orang membuat itu? Kenapa orang yang tergerak hatinya adalah orang-orang yang sebenarnya layak dibantu juga Sudara Sudara itu yang menggambarkan situasi yang terjadi itu seperti demikian Orang yang harusnya membantu malah gak peduli Tapi orang yang harusnya dibantu dia justru mau tergerak hatinya Untuk membantu Sudara Dan ini luar biasa Sekarang pertanyaan Bukankah Tuhan selalu berkata seperti itu kepada kita Sudara? Dia mau berbagi semua hal untuk kita Kasihnya Pertolongannya Berkatnya Semua Yang terbaik untuk hidup kita Tetapi Jangan lupa Untuk mengasihi Sesama Dia mau tunjukkan itu Semuanya Dan nyatakan hal itu di dalam hidup kita Agar kita juga bisa Meneladani apa yang dilakukan Sekarang pertanyaannya Bisakah kita melakukan hal yang sama? Seperti yang Yesus sudah lakukan Sudara Tapi Ibu Sudara kasih dia dalam Tuhan yang menjadi perlindungan buat kita bersama Sebagai penutup Sebuah tulisan Kadang-kadang dari Siksika Saudara-saudara Dia katakan Jadilah seorang pemberani Kepada semua orang berilah kasih Kepada dirimu sendiri Kepada dirimu sendiri berilah hormat Kepada seorang sahabat berilah hati Kepada seorang musuh pribadi Berilah pengepunan Kepada anak Kepada saudara Kepada orang tua Berilah teladan dan nyatakan Kepada orang-orang yang sudah mengasihi kita Kepada orang-orang yang sudah memesarkan kita Yang sudah merawat kita Berilah kepatuhan dan kebanggaan Melalui perilaku kita Itu sederhana ini Kerana mengasihi untuk menghibur kami Mengasihi untuk menyenangkan kami Tapi mengasihi untuk kebaikan bersama Kami mohon kepadamu Bapak Berkatilah setiap kami Agar kami semua sungguh-sungguh dapat Melakukan apa yang Yesus sudah teladankan bagi kami Terima kasih Bapak Di dalam namamu kami berdoa Dan mengucap syukur Amin